Intro Disini di Antares sendiri Angga Yunaner tuh perannya seperti apa sih? Apakah bad boy banget? Berbeda dari karakter-karakter sebelum yang pernah dimainkan? Atau lebih, maksudnya tantangan baru kah? Atau emang gue banget? Ya Antares ini emang Tantangan yang cukup berat banget sih buat aku gitu Karena hampir lumayan berbeda dari karakter-karakter aku yang sebelum-sebelumnya Di proyek-proyek aku yang lain Dan ini aku ngerasa sangat berada di luar zona nyaman aku juga gitu Jadi cukup berat juga memainkannya gitu Karena pasti ada challenge-challenge tersendiri juga gitu bagi aku pribadi gitu Tapi aku selalu menikmati proses tersebut Dan gak sabar banget sih pengen bisa disaksikan sama temen-temen semua Ini produksi udah jalan kan ya? Nah sama temen-temen satu yang tim itu Pemain ya, sama pemain itu udah langsung nge-club kah? Atau butuh kemestri yang baru lagi? Ya, hampir semua temen-temen pemain disini Sebenarnya aku pertama kali proyek bareng gitu Dan bahkan mungkin baru kenal di proyek ini Saat pertama kali kita ketemu sebagai pemain Tapi aku beruntung banget sih temen-temen disini tuh emang Gampang banget sih buat beradaptasi dan nge-blend gitu Karena entah kenapa Kayak langsung berasa jadi soulmate banget sama temen-temen semua yang ada disini gitu Bahkan sampai setelah selesai proses shooting pun Kita masih tetap dekat banget satu sama lain gitu Dan aku beruntung banget sih bisa ketemu sama mereka semua Karena aku ngerasa selain dari personality-nya juga Aku ngerasa semua karakter yang ada disini tuh emang Kayak udah jodohnya sendiri gitu loh Karena aku ngerasa semua karakter dan peran yang mereka dapatkan satu sama lain itu Aku emang udah bener-bener kayak melekat banget dan bahkan Bahkan kalau diganti sama orang lain atau mungkin dia mengganti karakter antar pemain tuh Aku ngerasa kayak kayaknya ini udah jadi perfect banget sih menurut aku Jadi udah gak ada apa ya kayak gak kepikiran lagi sih Kalau bukan mereka pemain ya atau berganti pemain tuh Aku ngerasa mungkin gak bakal se-klop yang ini dan gak bakal se-sempurna ini gitu jajaran pemain yang lainnya Oke antara sini kan ceritanya tentang geng motor ya Si Angga sendiri ini memang akhirnya Wah ketemu juga nih gue akhirnya adegan dimana gue harus naik motor Itu suatu wow cita-cita gue banget atau emang gimana Ya aku seneng banget sih ada banyak adegan-adegan naik motornya juga gitu balap-balapan dan gak cuma itu juga